jadi 40 40 bagi 2 20 terus bagi 2 10 bagi 2 lagi berapa sebentar gak kelihatan sebentar ada paket sebentar ya ada paket ya dan jadi ya ini ya terima kasih oke lagi ya oke bisa nanti jadi disini berapa tuh 2 sama 5 kan ya 2 sama 5 kalau pakai ini bisa nih pakai unnoted disini bisa juga 10 ini kan dibagi 2 jadi 5 kan gitu nah kalau ditanya berapa faktor prima dari 40 faktor prima ya cuma 2 dan 5 oh yang kalau dia jumlah faktor prima dari X berarti kan ada 2, 2, 2, 5 dijumlahin semua kan udah banyak itu ya kan ya jadi itu maksud dari soal itu bisa ya yang nomor 2 jika X dan Y bilangan bulan positif dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12 jadi X itu faktor dari 10 kalau faktor kan semua yang bisa membagi 10 gitu ya seperti 1 bisa bagi 10 kan pertama gampang yang tadi gini yang faktor prima sebenarnya awalnya 2, 5 kan gitu terus 1 dan bilangan itu sendiri udah pasti 1 dan bilangan itu sendiri udah pasti adalah faktor dari bilangan itu ya 12 12 kan 3 sama 4 4 diulaikan lagi kan 2 sama 2 ya kan 4 itu kan berusaha 2 sama 2 sehingga 1, 2 terus 2 kali 3 6 ya kan 3 kali 4 12 gitu jadi perkalian komposisi perkalian dari dalamnya gitu paham nih Sa iya nah saya waktu itu ngapain ya oh saya saya waktu itu caranya kali-kaliin samping-samping ya betul jadi 1 kali 1 1 1 kali 2 jadi tapi ini yang dimintakan kecuali ya yang gak gak mungkin 76 10 gak ada jadi kiri kanan sebelah kiri kiri dan kanan itu kalau dari pembaca ya jadi kiri yang sebelah sini kiri yang sini kanan ya kiri dikali kanan itu tidak ada yang hasilnya 36 iya ya gak kalau 1 bisa 1 kali 1 bisa 15 itu 5 kali 3 40 10 kali 4 4 1 kali 4 nah begitu paham ya Nisa iya oke next nomor 4 nomor 4 yang ini oke jika R dan S merupakan bilangan bulat positif R merupakan kelipatan dari 3 dan S kelipatan dari 6 jadi R kelipatan 3 berarti kan loncat 3 ya dan mulai 3 6 9 12 dan seterusnya terus S kelipatan 6 berarti loncat 6 dan mulai 6 12 18 dan seterusnya oke maka RS haruslah kelipatan dari berapa RS berarti yang paling kecil kan ini 3 kali 6 ini 3 kali 6 kan 18 terus 6 kali 6 36 dan seterusnya ternyata yang paling kecil ini hanya bisa dibagi oleh 9 lupa kenapa kok tidak 36 36 kan bisa ini 36 bagi 36 bisa tapi 18 bagi 36 kan gak bisa dibagi artinya gak bisa dibagi disini dia gak habis gitu loh gak habis hasilnya gak punya hasil jadi hasilnya ya waktu itu gimana dapet jawabannya nah gimana Nisa saya tambah yang paling kecil atau apa kurang tahu gak ter-record saat itu ya gak apa-apa jadi disini konsepnya dapet lah ya Nisa jadi kalau ada soal berarti intinya yang paling kecil dikali nanti dibagi betul dibagi dua yang bisa dibagi dengan opsi jawaban itu oh iya jadi tidak mesti dibagi dua bisa dibagi tiga dan sebagainya pokoknya dari opsi itu yang bisa membagi bilangan kalau 12 gak mungkin 24 juga gak mungkin karena sudah kalau sudah lebih dari 18 kalau sudah lebih dari 18 sudah gak jangan dipilih itu udah gak bisa udah pasti gak bisa bagi paham ya iya oke next nomor nah 5 yang ini nomor 5 jika A dan B bilangan bulat positif dengan rasio A terhadap B adalah 5 banding 3 yaudah dibikin 5 banding 3 ya kan habis itu nah dalam perbandingan kita bisa taruh E jadi 5 E jadi 5 E banding 3 E gitu oke nah baru di tes E kalau E berarti 5 bagi 3 sisanya 2 kalau dia 2 berarti kan 5 x 2 10 3 x 2 6 10 bagi 6 sisa 4 jadi kita tidak penting berapa hasil baginya cuma sisanya berapa paham ya paham bisa nah untuk X sama dengan 3 3 berarti kan 5 x 3 15 3 x 3 9 jadi 15 jadi 15 bagi 9 sisa 1 sisanya 6 per 9 gitu jadi yang ini kan sisa jadi inilah yang sisa ya bilangan mana yang bisa menjadi sisa yaudah 6 kalau 3 gak mungkin karena dia sisanya 2 4 dia pasti option jawabannya selain 2 selain 4 gitu paham ya ya next nomor 6 nomor 6 nomor 6 jika N merupakan bilangan 3 digit apakah N kelipatan dari 3 jadi disini bisa penilai benar atau salah kan gitu ya nah kita cek dan mulai yang terkecil agar ini dapat jawabannya jadi maksudnya begini yang digitnya 3 jadi angka paling terakhir 3 jumlah digit puluhan dan ratusan sama dengan 8 berarti kalau disini 1 ratusannya berarti puluhannya adalah 7 kan jumlahnya 8 oke paham ya kalau disini 8 ini 0 nah nah kayak gitu coba ini 8 8 tambah 0 kan 8 yang ini digit yang ini puluhan eh sorry ini puluhan ini ratusan yang ini puluhan ini ratusan ratusan yang ini satuan berarti yang atas ya bukan yang bawah yang mana yang ini nah terus bisa enggak dibagi 3 coba 8 bagi 3 berapa 2 ya iya 8 bagi 2 kan sisa 2 2 kali 3 6 sisa 2 taruh sampingnya 20 bagi 3 6 18 sisa berapa sisa 2 23 bagi 3 masih ada sisa nah nah kayak begitu ternyata ini jika N merupakan bilangan 3 digit maka N kelipatan dari 3 ini bisa dijawab tidak dengan catatan harus ada ini dua-duanya gitu paham ya jadi kalau hanya salah satu saja masih apa masih bisa bisa jawabannya ya atau tidak jadi kalau misalkan terakhirnya 3 ya kan misalnya 3 3 3 kan bisa dibagi bisa dibagi 3 kan tapi 3 4 1 3 sudah tidak bisa jadi kalau pernyataan 1 saja belum pernyataan 2 juga belum karena masih jumlahnya masih bisa 3 6 bisa 5 dan sebagainya oke jadi harus spesifik jadi 1 dan 2 oke jelas sampai sini iya jelas ya oke nomor oh mana deh 3 langsung ke ini langsung 6 oh 4 4 5 6 oh 3 nya disini gak apa-apa 3 nya harus pindah ke atas ini ini dia ya oh ini dia tetap sudah 4 sudah 5 5 sudah 6 oke sekarang yang 6 sebuah toko siri bekas dengan harga X dan siri baru dengan harga Y jika si Betty membelinya maka yaudah kalau dia seperti ini kan cukup dengan pernyataan 2 bisa menjawab soal ya gak iya ya gak nisa jadi kalau dia 3 X sama nilai 40 ribu dapat X nya kan dia hanya minta berapa nilai X berarti cukup pernyataan 2 saja sudah cukup menjawab soal tersebut ngerti nih iya iya ngerti jadi dia memang melatih calon mahasiswa untuk lebih ini ya menalar tapi saya saya sempat salah baca apa kekeliru waktu itu ya gak apa-apa padahal saya baru nyadarnya pas udah jawabnya eh itu kan langsung jawab lagi gak bisa gak bisa back lagi kan yo next bisa bisa latihan lagi itu kan ya oke nomor selanjutnya nomor 8 eh nomor 7 banyaknya kelipatan 3 yang berada antara 9 dan 99 nah bilangan antara kelipatan 3 antara 9 dan 99 berarti kan dari mulai 12 ya gak habis 12 berapa coba sebutkan 12 12 oh karena oh bisa 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 ini bisa coren iya ngerti coba coren bisa coren terus ah kok ilang 12 itu karena apa kelipatnya pas ditambahin 3 kan betul betul 12 13 18 terus 18 dan seterusnya oke ya berarti berarti paling terakhir berapa itu kira-kira paling terakhir terakhirnya gimana paling terakhir berarti mundur dari 99 ini jadi jadi 12 15 18 jadi mundur blablabla terus kan jadi mundurnya 96 ya gak dikurangin ya dikurangin 3 apakah selalu kurangin 3 belum tentu jadi kalau misalkan antara 9 dan yang bisa dibagi 3 angka sebelumnya 99 yang bisa dibagi 3 nah habis itu kita punya rumus kalau dia nambah 3 atau nambah tetap 3 mau 3 mau 2 mau berapapun berarti rumus UR-nya adalah 3M paham? belum selesai sampai situ ini kata kuncinya disini 3 tambah berapa agar hasilnya 12 3 tambah 9 yes tambah 9 nanti ini saya iya ini baru sama dengan 96 jadi biar tahu bahwa 96 ini suku keberapa atau ada berapa bilangan yang berada diantara itu kan gitu jadi 3N sama dengan 96 kurangi 9 ya kak 3N sama dengan berapa 6 kurangi 9 87 87 oh iya 87 lupa berarti N sama dengan 87 dibagi 32 ini 2 sisa 2 27 27 bagi 3 29 jadi daripatnya adalah 29 oke next nomor 8 yang ini pembagian biasa bisa yang ini kali 1000 atas sama bawah kali 1000 oke atas dan bawah kali 1000 oh iya atas dan bawah dikali 1000 berarti kan 5055 bagi 2022 emang emang sengaja disini angkanya dibikin besar tapi ada polanya oh ternyata 5055 dibagi 2022 itu sama dengan 2 kali 2 kan 4044 jadi sisanya 1011 nah oh iya 1011 per 12022 kan setengah dia ya nah kalau setengah berarti 2 setengah 2 setengah berarti 2,5 paham ya bisa ya yang ini kalau dia next nomor 9 nah yang ini ini juga sama gaji dre tahun tahun lalu 500 juta berapa gaji dre tahun ini yaudah gaji dre tahun ini meningkat 20% kalau dia meningkat 20% otomatis bisa kalau dia meningkat 20% ya otomatis tahu dong jawabannya yang sekarang berarti 120% kan gitu kan tadinya awalnya 100% tambah 20 berarti 120% dari 500 pasti akan bertambah paham ya terus yang kedua juga makanya dari sini setiap pernyataan sendiri sudah cukup nomor 1 bisa menjawab nomor 2 juga bisa menjawab gitu ya yang ini pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% dari bulan terakhir nah yang disini masih menurut bapak ini masih belum jelas dia meningkatnya itu dalam satu tahun gak kalau bapak bilang dalam satu tahun berarti dari bapak misalkan aja ambil langkah 1000 1000 kalau meningkat 15% berarti 115 per 100 kali 1000 sehingga 1150 1150 artinya ini meningkat 150 kan dia tadi meningkat dengan laju yang sama dengan teriulan saat ini yaudah berarti 150 tambah lagi 150 kan 300 tambah lagi 150 450 nah pertanyaannya berapa persen pendapatannya meningkat dari awal awal teriulan hingga akhir teriulan saat ini jadi peningkatannya otomatis dari 1000 ke 1450 angka 1000 ini hanya pemisalan aja biar kita mempermudah perhitungan jadi sini 450 sehingga 450 dibagi 1000 kali 100% ini dia presentasenya ini habis habis saya 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 ngerjain ada kenapa saya waktu itu dapat jawabannya tapi gimana caranya gimana pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% triwulan terakhir jika pendapatan terus meningkat dengan laju yang sama dengan saat ini berapa persen pendapatan meningkat dari awal triwulan jadi yang muncul ya jadi 100 seribu ya jadi 150 dan sebagainya jadi yang 45% oke next nomor 11 yang ini harga ini setiap pernyataan sendiri cukup jadi kan ini bisa menjawab masing-masing oke ini bisa menjawab jadi gak perlu di menjawab ini bisa menjawab masing-masing sama seperti soal tadi nomor 12 Matthew diisi 10 galon bensin sebelum dia berhenti jadi 10 habis itu nambah 6 berarti kan jadi 16 jika tangki bensinnya masih kurang 4 galon dari kapasitas berarti kapasitasnya 20 karena dia kan masih kurang Pak Nisa paham ya jadi 20 nah pertanyaannya berapa persen kapasitas total tangki bensin sebelum ketika berhenti berarti kapasitasnya 10 galon 10 per 20 kali 100% ini sama dengan 50% seperti ya oke nomor 13 sama ini nah kayak begini biar lebih nyata dibikinlah 60 ini ya 60 sehingga walaupun belum diketahui Nisa ambil sendiri sampel jadi kalau 2 per 3 60 kan 40 nih ya gak 1 per 4 dari yang memesan salat berarti kan 1 per 4 dari 40 adalah 10 ya gak nah berapa bagian hadirin yang tidak hadir yang hadir kan 10 per 60 berarti 1 per 6 yang tidak hadir yang ini ini pesnya atau pernyataan ini inkarannya 1 kurang 1 per 6 berarti 5 per 6 ini hanya semisal aja bisa Nisa bikin 30 para hadirnya 30 boleh cuma biar lebih gampang ini yang bisa dibagi 3 bisa dibagi 4 ya 60 ambil KPK-nya lah dari 12 juga bisa ya setahun cuma bapak terpikir saat saya awal ini dapatnya tapi salah sih caranya saya kurang kurang ini sama ini kurang enggak jadi dia 2 per 3 saya nyari yang paling dekat bedanya di bawahnya doang jadi situ tapi saya jawab 5 per 6 soalnya hampir mirip jadi masukkan logika ini kalau misalkan kita enggak bisa jawab masukkan logika berpikir aja oh ini yang berdekati terus nomor 14 pada suatu divisi perusahaan atau jumlah manajer dengan analisis bisnis ini nah tadinya kan dia 3 banding 7 berarti kan bisa ditulis 3X banding 7X setelah itu merekrut 3 analisis baru berarti yang 7X bertambah dong jadi 7X tambah 3 baru kali silang kali silang yang ini kali sini yang 8 kali 3X 8 kali 3X kan 24X yang ini kali 3 21X plus 9 ini masing-masing dikali pindah ruas jadi 3X 3X sama dengan 9 selesai yang dimintakan berapa manajernya yaudah 9 jadi sopamah nanyakan berapa si analis barunya analis barunya 7X 7X 21 tambah 3 24 kalau misalkan ditanya sekarang berapa analis barunya 24 ya lanjut nomor 16 nomor 16 ini jika X hasil kali dari semua bilangan bulat dari A hingga B apakah 5 faktor dari X udah kita ngambil sampel banyak aja dari mulai 1 2 3 kalau dikalikan ini berarti kan faktor dari X jadi harus ada 5 nya harus ada 5 nya kalau dia hanya B sama dengan 9 1 pernyataan nggak cukup karena di sini ada 2 variable berarti di bawahnya wajib ada 2 variable paham ya iya nah ini jika X merupakan kelipatan dari semua bilangan prima digit tunggal X haruslah kelipatan dari berikut ini kecuali yang digit tunggal berarti kan 2 3 5 7 yang ini yang digit tunggal yang digit tunggal 3 5 7 hasil kalinya kita coba hasil kalinya 30 kalau 30 mungkin dari mana 30 ini 6 kali 5 30 210 bisa 7 kali 3 21 kali 2 kali 5 kan 10 oh iya kecuali iya ini kecuali kalau dia yang diminta yaudah formasi perkalian diantara bilangan itu paham saya jadi hati-hati di sini nanti 9 tidak masuk bilangan prima nanti kau ketipu 9 bilangan prima tidak 9 bukan prima soalnya masih bisa dibagi ya iya betul jadi bilangan prima itu yang tidak bisa dibagi berarti selanjutnya yang itu 11 yes 11 tapi 11 berapa 13 dan seterusnya oke next yuk nomor 17 seorang profesor menjaga rasiun mahasiswa yang lurus terhadap yang tidak tiap semester gini oh ternyata 4 per 80 dia kan dari 76 dari 80 berarti 1 per 20 1 per 20 semua kan tetap nah kalau dia ada 120 mahasiswa yaudah 1 per 20 kali 120 jadi pertama cari ini dulu perbandingannya dulu kan 1 per 20 1 per 20 nah sopamah disini ada 160 siswa berapa yang tidak lurus berarti 1 per 20 kali 160 habis-habis 16 bagi 2 8 gitu paham ya next nomor 18 17 18 18 18 18 18 oh iya jawab tidak apa-apa jika bilangan iya saya jawabnya benar tapi kok saya jawabannya benar tapi gimana caranya ada cara ya ya gak apa-apa jadi saat itu gimana yang tercepat ada perubahannya gitu loh pakai perbandingan cari yang sebanding bisa juga itu kan banyak cara yang tadi ini cari yang sebanding 76 ke 80 berarti berarti sekitar yang paling masuk akal ya ketika oh dia berarti 120 perbandingannya yang tidak lurus 1 per 20 ini juga 120 nah udahlah gak perlu cek yang lain jadi 1 per 20 kali 126 selesai gitu yang bisa nomor 18 jika bilangan bulat ek memiliki paling tidak 3 faktor prima berbeda maka bilangan mana berikut yang tidak bulat ini sebenarnya yang bulat aturannya kalau yang ini paling tidak 3 faktor prima berbeda kan ada 2, 3, 5 2, 3, 5 kalau disini dibagi ek 2, 3, 5 ini berarti kan bilangannya 30 3 bagi 30 kan pecahan yang ini 24 bagi 42 juga pecahan 35 juga pecahan yaudah yang paling masuk akal adalah ini 42 ini jadi 2 kali 3 kali 7 eknya adalah jadi 42 42 bagi 42 kan 1 masih bisa dibagi gitu paham ya next oke yang ini untuk semua bilangan X dan Y rasio X terhadap Y rasio X terhadap Y setara ya otomatis ini ya 2X terhadap 2Y ketika dicoret-coret pasti perbandingnya tetap X sama Y nomor 20 jika bilangan bulat positif A dan B merupakan faktor berbeda dari 9 ya faktor berbeda berarti kan 1, 3, 9 ya dari faktornya maka nilai terkecil itu A dan B yaudah 1 kali 3 yang paling kecil yang paling besar 3 kali 9 3 kali 9 berapa 27 kan seperti itu paham bisa oke itulah yang pembahasan sekarang sekarang yang quizis ya quizis yang quizis bisa kertanya quizisnya yang ini yang yang bagian 2 yang ini ada 10 soal nih oke we're left copy link address bapak kirin ke oke 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 kita itu ya ini quizisnya ya terus sama ini kodenya oh iya quizis quizis oke 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 lagi nunggu oke nah habis Terima kasih.